Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen mewujudkan Good Government, salah satunya dengan hadirnya mal pelayanan publik akhir tahun ini. Gedung juang di Jalan Indra Kila disiapkan untuk memberikan pelayanan terpadu bagi masyarakat. Rencananya, mal pelayanan publik ini akan mampu memberikan fasilitas 90 perizinan di satu lokasi. Semua hal ini ditegaskan Bupati Kebumen Yassid Mahfud saat jumpa pers di Momong Resto, Jumat malam 8 Maret 2019. Lebih lanjut Bupati menjelaskan, nantinya di mal pelayanan publik akan tersedia sebanyak 32 loket dari berbagai instansi di Kebumen. Pelayanan itu juga bakal menggandeng instansi vertikal seperti kepolisian dan kemenang. Yassid Mahfud juga menegaskan pelayanan di mal pelayanan publik dijamin tidak ada penghutan liar. Selain pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi informasi juga dapat meminimalisir praktek pungli. Di sisi lain, kesiapan lokasi sudah melalui tahap survei kelaikan sebagai lokasi mal pelayanan publik. Dengan hadirnya mal pelayanan publik ini, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Sementara itu, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono yang turut serta dalam jumpa pers tersebut menjelaskan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Kebumen nantinya akan menjadi OPD leading sektor dalam mal pelayanan publik. Sedangkan untuk OPD ataupun instansi lain akan menempatkan beberapa karyawannya untuk melayani perizinan di lokasi tersebut. Dalam kesempatan ini, turut dihadiri para asisten SEDDA, yaitu Heri Setianto, Nugroho Triwaluyo dan Supriandono, Kabak para Kasubak dan karyawan Huma SEDDA Kebumen, serta para awak media di Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.